Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Hai teman-teman balik lagi ke channel saya albrisa sensei sudah lama ya kita nggak berjumpa lagi di channel saya ya ya maaf karena sebelumnya saya lumayan sibuk jadi belum bisa mengupdate video yang baru untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Corel draw disini yang saya akan gunakan yaitu Corel draw X7 ya ini ya Corel draw X7 Corel draw X7 sebenarnya untuk Corel draw X7 X5 X4 X6 dan seterusnya X8 itu sebenarnya sama ya cuman mungkin ada perbedaan dimana tata letak tampilan tapi fungsinya tetap sama tapi semakin besar X nya yaitu versinya berarti nanti akan semakin ya bagus atau ada fitur tambahan dari Corel tersebut namun sebelum kita memulai video ini ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel albrisa sensei untuk segera subscribe channel albrisa sensei agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari albrisa sensei Oke langsung saja ya teman-teman untuk video kali ini itu saya akan membagikan video pemula ya ini bagi pemula yang ingin belajar Corel di sini saya akan pertama dulu ya kita akan belajar bagaimana cara membuat player player atau apa namanya dokumen barulah intinya dokumen baru dari Corel draw sendiri sebelum kita ngeditkan harusnya kita bikin dokumen ya ini ini dokumen baru ini di sini ada pengaturan kertasnya caranya adalah di sini bisa lewat file new ya file new nanti akan muncul seperti create a new dokumen bisa lewat situ atau langsung lewat sini tanda yang tanda new ini ya tanda kertas baru seperti Microsoft Office Word seperti itu ya klik nanti kita akan muncul sama Nah untuk pengaturan kertas ini disini ada beberapa pilihan isian yang pertama name-name disini adalah judul misalkan kita kasih judul latihan gitu untuk present destination custom atau Corel the default atau default CMYK dan seterusnya tapi untuk defaultnya dari sana sih biasanya custom kita biarkan aja nanti untuk size ini size ini adalah ukuran kertasnya kita mau bikin kita mau ngedit ya maksudnya mau ngedit dengan ukuran kertas apa A4 legal legal letter A5 A6 dan seterusnya jam cuman lah saya lebih sering lebih enakan pakai empat ya nanti kalau kita ganti tinggal kita ganti size-nya aja untuk width dan heightnya itu otomatis ya untuk otomatis akan teratur sendiri karena disini size-nya di sini ada mm ini maksudnya adalah satuan dari kertasnya kita ini kan ya 210 mm karena disini satuannya mm kertasnya 4 kita ganti misalkan cm otomatis 21 cm 29,7 cm kalau kita bikin meter berarti ya nanti ya seperti itu 0,21 dan seterusnya kita ke cm aja ya biar lebih enak gitu ya untuk sebelah sini ini adalah potret dan juga landscape potret dan landscape ini adalah maksudnya tampilan dari kertas dokumen tersebut itu mau berdiri atau miring ya nanti untuk lebih jelasnya setelah kita oke gitu ya lalu disini ada number of pack-pack itu maksudnya itu satu ya tadi ya number of pack otomatis kalau kita bikin dokumen baru pasti nomor of pack-pack nya satu gitu ya untuk primary color mode yaitu CMJK atau RGB jadi ada dua pilihan CMJK atau RGB cuman biasanya defaultnya tersetting dari sana CMJK gitu ya bedanya CMJK sama RGB kalau CMJK itu warnanya lebih ya terang tapi agak gelap tapi kalau RGB itu lebih padat gitu ya intinya tapi ya untuk kecerahannya sebenarnya lebih cerah CMJK namun lebih kusam tapi kalau RGB ya jelas padat gitu rendering resolution kita biarkan aja dari sana 300 preview mode preview mode and hinge and hinge nah gitu ya nanti kalau yang bahasa Inggrisnya lancar nggak usah protes gitu ya ya udah kalau sudah sudah seperti itu kita oke aja langsung nah ini tadi kertasnya ya tampilan A4 dengan ukuran potret seperti ini misalkan kita tadi kan sudah mengatur setting kertas A4 tapi kita pengen legal ya tinggal ganti aja nah otomatis nanti sesuai sama ukurannya sendiri gitu ya disini A4 nah itu ya paham ya untuk tampilan ini sentimental kita lihat di sini ya ini disini cm kita misalkan meter 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 nah otomatis seperti itu ya inci dan seterusnya jadi kita kalau mau bikin dokumen baru lewat sini langsung ya bisa gitu mau ngatur di sini bisa lewat tadi yang file new bisa terus di sini adalah potret ini potret ini landscape nah seperti ini bedanya miring landscape potret berdiri seperti itu lalu disini ada tadi number of pegnya satu ya ini peg satu kalau kita ingin menambahkan peg lagi berarti ada dokumen yang kedua yaitu kita klik yang tanda sebelah pegnya itu ada tanda peg dan juga tanda plus kita klik lalu akan muncul peg 2 lagi peg 3 seterusnya tapi gimana ya teman-teman kalau misalkan kita ingin menghapus peg tersebut kita cuma butuh peg 1 yang 2 dan 3 enggak udah enggak dipakai ya tinggal klik kanan di pegnya misalkan kita mau menghapus peg 3 kita klik di peg 3 dulu lalu klik kanan delete peg klik kanan delete peg kalau mau duplikat misalkan disini ya kita kasih desain dulu kotak misal kotak warna biru itu misal kita tambahkan peg otomatis kan tadi desain kotaknya enggak ada ya karena kita new peg tapi kalau misalkan ya ini kita hapus dulu kita ingin menduplikan menduplikat atau meng copy peg 1 di peg 2 biar ada kotaknya caranya gimana tinggal klik kanan duplikat peg nanti akan muncul seperti ini copy layer only copy layer ender konten maksudnya copy layer only berarti nanti ya sama seperti peg kosong tadi cuma lembar kerja putih tapi kalau copy layer ender konten nanti di peg 2 otomatis desain kotak warna birunya ini akan mengikuti jadi ada gini ya saya kasih contoh terus disini ada before selection peg after selection peg maksudnya ini before berarti nanti di sebelum peg 1 kalau after di sebelah setelah peg 1 untuk lebih jelasnya ya saya contohkan saja ya di sini teman-teman perhatikan copy layer only saya ingin yang after selection peg oke nah seperti ini ya karena jadi hanya meng copy layer nya saja dan setelah peg 1 kita delete lagi kita duplikat lagi copy layer only dan kita pilih yang before nah jadi yang tadi ada desain kotaknya otomatis nanti langsung ke peg 2 karena tadi kita before ya kita peg satunya tadi delete lagi nah sekarang yang ender content duplicate peg copy layer ender content klik kita pilih after nanti otomatis di sini akan muncul peg 2 dan di peg 2 sama persis seperti peg 1 klik peg 2 peg 1 sama ya temen-temen kita peg 2 kita ganti warnanya kuning apa namanya gue buat denger lah caranya ya biar pembedaan peg 1 biru peg 2 kuning sama posisinya cuma kita warnanya tadi sudah lupa seperti itu ya teman-teman untuk dokumen baru dari Corel sendiri itu seperti itu cukup mudah ya teman-teman mungkin itu saja Oh iya ada satu tambahan lagi teman-teman tapi tambahannya itu nanti ada di video berikutnya ya ya jadi untuk pertemuan penjelasan tentang dokumen baru membuat dokumen baru di Corel draw x7 cukup sekian saja semoga video ini bermanfaat silahkan Mencoba dan sukses selalu bye bye. bye bye.